Intro Sahabat DNDP berjumpa lagi dengan kami di Mahat Az Zaitun Dalam rangka memperingati Satu Suroh 1445 Hijriah Peringatan Satu Suroh 1445 Hijriah pada kali ini Di Mahat Azaitun Insya Allah akan dihadiri sekitar 15.000 peserta yang berasal dari penghuni kampus Azaitun Wali Santri dan tamu undangan dari berbagai latar belakang intansi Sahabat DNDP pada acara Satu Suroh kali ini Kami akan mewawancarai beberapa tokoh dan tamu undangan yang hadir di Mahat Azaitun Ikut terus kami DNDP Inspiratif Terpercaya Baik, izin Pak Ustadz maaf dengan Bapak siapa? Saya Ustadz Ramadzahat Dari mana Pak Ustadz? Saya asal ke Kelurus Timur Oke, apa tujuan Pak Ustadz hari ini datang ke Mahat Azaitun? Jadi terutama ya sebelum saya kembangkan Saya mengucapkan juga terima kasih kepada pihak Al-Zaitun Yang telah menerima sulat permohonan tabayun Kepada secara lembaga dari informas Suri Bebas Masjid Merupakan organisasi masyarakat yang mewawancarai masyarakat Indonesia Dan memang ya sudah berbeda di Keputnya Kita tetap beruntung-untung yang memaham Ini memang kewajiban kami Sebagai ormas yang berplakon nasionalis dan fantasia Saya bersama jajaran pengurus Dewan Penginan Pusat BPP SMK Di sini Di sini adalah Untuk melakukan tabayun Karena Setiap berita atau informasi Yang selama ini saya sendiri masih menganggap Berita samar-samar Jadi Berita samar-samar itu Dikategorikan berita bohong Jadi Itu juga Diajarkan dalam agama Bahkan disampaikan juga oleh Imam Sabi Bahwa Jangan Kita menyebarkan Berita Berita yang masih sama-sama Jadi Karena berita samar-samar itu Masih Bukan tergolok Itu dihukum Berita bohong Nah Berita samar-samar saja Sudah masuk Dalam berita bohong Apalagi Berita yang nyata-nyata Mau dipakai untuk berbohong Jadi saya selama ini Belum yakin betul Belum yakin Bahwa semua berita itu benar Sebelum syarat Betul-betul Itu memang Suatu ajaran Jadi saya melihat ini Apa namanya Suatu Ujian Buat Saudara kita Yang tentunya Dia itu adalah Seorang Se Dan dia juga Tentunya memahami Segala bentuk Ajaran-ajaran Tidak mungkin Seorang pemimpin Polok pesantren Melakukan ajaran Yang bukan Ajaran Rasulullah Dan memberikan Petunjuk Yang bukan Petunjuk Rasulullah Kalau dia Melakukan ajaran-ajaran Yang sepertinya Dikatakan oleh Disebarkan oleh Media sosial Bahwa itu Ajaran sesat Nah saya melihat ini Justru santri Tambah banyak Nah ini Salah satu Menunjukkan bahwa Bukan Yang disebarkan itu Adalah Menurut saya Berita pohon Siapa pun orangnya Nah sekarang Ini juga Ada Saya mengatakan Bahwa Barusan tadi Saya mengatakan Bahwa itu Itu berita Ini salah satu Ancaman Ya Seorang Habai Yang mengatakan Bahwa Dia akan siap Apa tadi Siap Menindih Mat Islam Untuk turun Apa Melakukan Demonstrasi Ajaran itu Itu saya langsung Tanggap Saya bilang Apa namanya Untuk Komentarnya Habib Bahar Itu tidak perlu Ditanggap Nah kalau kita Melihat Nah kita bisa Menilai Seorang Habib Ulama Ustaz Yang tidak Menjaga Gerak Liar Lidahnya Dalam Berucap Itu bukan Ulama Kalau ulama Sering mencati Maki Sering menghina Sesempat Orang lain Yang mereka Sembah Sering Itu tidak Pantas Dipanggil Ulama Jadi Boleh Dikatakan Bahwa Dikatakan Bahwa Dulu Lores Timur Adalah Minoritas Tapi Jangan Tidak Jangan Jangan Melakukan Ajaran Ajaran Yang bukan Ajaran Dari Surah Jadi Hal-hal Seperti Kemacam Seorang Habib Sepatutnya Dia Tidak Boleh Melakukan Hal-hal Seperti Inilah Musuh Islam Musuh Islam Ini Dari Dalam Itu Bukan Nasrani Yahudi Pak Inilah Mereka Mereka Ini Saya Katakan Islam Yang bodoh Jadi Saya Kembali Mengajar Kepada Seluruh Umat Islam Mari Kalau Orang Islam Yang Sudah Mengaku Bersyahadat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mari Kita Berislam Seperti Islam Berakhrak Seperti Akhlak Jangan Kita Hanya Berislam Tapi Kehilangan Muhammad Akhlak Nabi Tidak Kita Pakin Jangan Kita Menghinakan Islam Yang Suci Dengan Tindakan Perbuatan Perbuatan Nista Kita Sendiri Jangan Kita Menghina Islam Yang Kuat Jangan Kita Menemahkan Islam Yang Kuat Ini Dengan Tindakan Kita Nah Ini Yang Sangat Kita Sayangkan Islam Ini Sekarang Dari Dombok Jadi Bahkan Disini Laku Juga Saya Turun Orasi Kemarin Di MUI Itu Juga Merupakan Salah Satu Berita Yang Memang Itu Saya Kata Beritahu Bahwa MUI Akan Menutup Bola Ternyata Setelah Saya Orasi Melakukan Audeus Di MUI Yang Dilakinkan Oleh Kecual Um MUI Wakil Ketua Membidang Pemutatan Dan Penisit Agama Jelas Dia Mengatakan MUI Tidak Punya Niat Untuk Menutup Pondok Pesantren Ini Persoalan Pantigum Minang Kalau Dia Memang Betul Merakukan Penisit Agama Mengajar Ajaran Sesat Kepada Santrin-Santrin Atau Murid-murid Ya Jelas Itu Kan Kami Juga MUI Bukan Apa Namanya Salah satu Institusi Dalam Arti Yang Punya Otoritas Hukum Yang Punya Otoritas Hukum Ini Kan Kepulisan Regmi Indonesia Jadi Jadi Kami Serahkan Kepada Polisi Apabila Benar Dituntut Kalau Tidak Nah Ini Berita-berita Yang Memang Ini Sengaja Digiring Untuk Mau Menghancurkan Ini Pendidikan Nah Ini Kadang-kadang Dikaitkan NAI Dikaitkan Dengan Zaitun Orang-orang Yang mantap NAI Dipanggil Untuk Apa Namanya Di TV One Di Apa Namanya Apa Demokrasi Catatan Demokrasi Nah Tentunya Mereka Mantan-mantan Itu Menceritakan Kejelekan-kejelekan Nah Itu Kenapa Di Nah Sekarang Ada Judul Di Catatan Demokrasi Bahwa Di Ada Ada Teroris Nah Ini Seharusnya Apa Namanya Judul Judul Seperti Itu Ya Itu Sudah Termasuk Memperifikasi Nah Seharusnya Itu Tidak Boleh Dipakai Lagi Kalau Menurut Saya Menurut Saya Kalau Sekali Lagi Dia Keluarkan Bahwa Ada Teroris Ada Apa Di Saya Akan Melakukan Aksi Damai Di Dan Saya Rencana Akan Turunkan Tidak Tahu Mungkin 3.000 Orang Saya Akan Turunkan Karena Itu Yang Menciptakan Konflik Seberannya Seperti Itu Nah Dusul Kita Sendiri TV1 Ini Dari Dulu Mengaruh Domba Sejak Karena Ilyas Jadi Jangan Dia Menciptakan Narasi Narasi Atau Yang Mengandung Provokasi Mengaruh Domba Antara Umat Peragama Kira-kira Seperti Itu Harapan Pak Ustadz Terhadap Masyarakat Ataupun Pemerintah Saat Ini Yang Memang Melihat Dari Media Sosial Yang Memang Menurut Pak Ustadz Tadi Digiring Ke hal Yang Negatif Apa Harapan Atau Pesan Baik Untuk Masyarakat Ataupun Untuk Pemerintah Harapan Saya Terutama Kepada Masyarakat Indonesia Mari Kita Menjaga Negara Kesatuan Indonesia Ini Dan Mari Kita Saling Bergandeng Tangan Dalam Keperagaman Untuk Menjidikan Pergam Kemudian Yang Kedua Saya Berharap Kepada Pihak Pihak Yang Punya Otoritas Sukung Seperti Keperagaman Indonesia Harus Melakukan Tindakan Yang Preventif Saya Melihat Ini Belum Pernah Sampai Melakukan Pembiaran Nah Saya Kasih Contoh Bukan Contoh Memang Saya Pernah Ikut Turun Membuat Rapunel Seorang Boleh Dikatakan Dia memang Alumni Di sini Yang Benar-benar Murtad Di tahun 2006 Sayyipudin Ibrahim Yang Pernah Meminta Kepada Menteri Daran Negeri Untuk Menghapus 300 Ayat Nah Itu Jelas-jelas Sudah Penisahan Sudah Menrejakan Arturan Nah Apa Tindakan Kepolisian Dan Apa Tindakan MOI Jadi Saya Berharap MOI Juga Jangan Melakukan Pola-pola Lama Pola-pola Lama Artinya Sedikit Memulakan Fatwa Sebagai Banyak Karena MOI Itu Adalah Salah Satu Organisasi Bukan Institusi Mungkin Ada Pesan Khususus MOI MOI Saya Saya Berharap Bahwa Dia Adalah Lembaga Untuk Mewakili Ulama Seluruh Indonesia Jadi MOI Harus Netran Dan Mengayomi Umat-umat Yang Minoritas Karena Kita Ini Apa Namanya Negara Ini Berdasarkan Pancasila Yang Berideologi Kelima Sila Dan Itu Pancasila Itu Sudah Syah Secara Satu Dan Tidak Melanggar Syariah Para Ulama Seperti Hasim Pasari Kihaji Wahab Kasula Bin Sarasuri Mereka Tiga Itu Sudah Menyapakati Bahwa Pancasila Ini Menjadi Dasar Negara Kesatuan Indonesia Dan Lima Sila Itulah Menjadi Di Bangsa Mari Sama Sama Saya Berharap Harus Netra Jangan Memihak Terakhir Pak Ustadz Bagaimana Perasaan Pak Ustadz Setelah Mungkin Walaupun Belum Lama Berada Di Pondok Pesantren Mahat Azaitun Apa yang Pak Ustadz Terasakan Mungkin sedikit Boleh Disampaikan Kalau Tentunya Bahwa Dami Ini Saya Juga Sebagai Sama Ustadz Tentunya Punya Punya Pirasat Ada Punya Pilih Bahwa Disini Ini Saya Yakin Bahwa Tidak Ada Ajaran Ajaran Yang Menyimpah Dari Alhamdulillah Saya Saya Bisa Melihat Kenapa Kita Harus Kembali Ke Apa Namanya Firman Allah Di Dalam Surat Alhamdulillah 103 103 Itu Dia Tidak Bisa Melihat Apa Yang Kita Lihat Dan Dia Bisa Melihat Apa Yang Kita Lihat Artinya Bahwa Allah Tidak Bisa Kita Lihat Dalam Percampian Kita Tetapi Dia Bisa Melihat Apa Termasuk Perbuatan Kita Jadi Mudah Mudahan Ini Sebagai Cobaan Buat Panjir Geminang Kemungkinan Dengan Cobaan Ini Allah Membenarkan Agamanya Dengan Orang Yang Terima Terima Hanya Kita Tetap Menjaga SNKBFU Dan Kita Semua Tetap Menjaga Apal Untuk kami wawancara Semoga kehadiran Pak Ustadz Beserta rombongan teman-teman Datang ke Mahataz Zaitun Dengan niat yang baik Dengan bertabayun Mendapatkan berkah dan kebaikan Terima kasih Terima kasih